Intro Saya berada di Pulau Dum, tidak jauh dari kota Sorong dan dari kota ini Saya mau menyampaikan inspirasi mengenai mendidik anak Nah, kali ini inspirasinya saya ambil dari bukunya Richard Wolfson Yang menulis buku berjudul Mengapa Anakku Begitu Nah, dalam buku ini ada bab mengenai positive parenting Nasihat yang pertama positive parenting adalah jadilah orang tua yang bersuka cita Jadi ketika anda nyuci, anda ngepel, anda masak, ngantiin popok, ngemandiin anak Anda boleh sambil bersenandung, anda bernyanyi, bersenandung Karena ketika anak mendengar lingkungannya, bahkan termasuk ketika hamil Ketika anda hamil, anda banyak marah-marah, perasaan anda direkam oleh janin Ketika anak sudah keluar, anda bersuka cita sambil bekerja, sambil mengasuh, anda bersenandung Paling tidak anda tidak stress Dengan bernyanyi, anda menjadi bersuka cita Dan itu semenjauh akan menjadi lingkungan yang positif bagi anak Bangunlah kesehatian dengan pasangan anda Karena anda berdua adalah tim Nah, karena tim anda perlu baik-baik dengan pasangan Dan salah satu ya, entah suami, entah istri, anda juga harus bersiap untuk menolong Jadi kenapa kita harus menolong pasangan kita mendidik, mengasuh, merawat anak kita Misalnya saya sebagai suami, maka saya akan ambil itu anak, bawa ke mall Anda ajak jalan-jalan, ajak mancing Supaya istri atau pasangan ada waktu untuk me time Me time itu artinya waktu untuk diri sendiri Sebagai pribadi dia bahagia Dia bisa ada waktu ke salon, ada waktu baca majalah wanita Ngurus ke wanitanya, nah istri yang ada waktu untuk me time Dia lebih bahagia, lebih bahagia Hormonnya banyak, hormonnya banyak Dia romantis, bapak juga yang untung Karena itu seorang ayah yang mau terlibat dalam pengasuhan Sebenarnya sedang membahagiakan dirinya sendiri Karena dia akan menikmati pernikahan juga yang bahagia Laporan penelitian melaporkan Pernikahan yang bahagia juga akan membuat ayah Mau terlibat pengasuhan Tapi ayah nggak bahagia Ngapain gue ikut ngurus anak, itu kan bagian dulu Tapi kalau laki-laki yang dibahagia bersama istrinya Aduh saya mau bantu juga Karena itu pernikahan akan membantu pengasuhan Pengasuhan akan membantu pernikahan Ini semuanya urusan keluarga Dan urusan keluarga adalah urusan bersama-sama Parenting yang positif adalah orang tua yang percaya diri Namun sering kita merasa sebagai orang tua yang salah Nggak bisa nide anak Nah tidak ada sekolah keluarga Nggak ada orang punya pengalaman Waduh lalu sekolah nidik anak Ya kebanyakan orang ya tahu-tahu menikah Tahu-tahu punya anak Tapi ilmu itu bisa dipelajari Supaya Anda rasa percaya dirinya muncul Karena ketika orang tua itu percaya diri Anak juga lebih hormat Karena itu perasaan Anak bisa merasakan Anda itu menasihati yakin apa tidak Nah gimana supaya bisa yakin gitu kan Maka memang kita harus belajar Bergaul dalam komunitas parenting Ikut seminar parenting Beli buku parenting Ikut kebaktian parenting Sehingga kita akhirnya menjadi orang tua yang memang membekali diri Tidak ada visi Maka binasa Nggak ada pengetahuan Maka nggak bijaksana Maka kita bisa menjadi bijaksana Bijaksana nggak turun dari langit Kita nggak dilahirkan dengan bijaksana Kita belajar Maka kita menjadi bijaksana Parenting yang positif adalah lingkungan yang positif Lingkungan yang positif adalah Orang tua yang bisa memberikan apresiasi Kalau orang tua nggak pernah memberikan apresiasi Anaknya belajar Anaknya rajin Anaknya bersihin kamar Anaknya mandi Cuek gitu ya Begitu salah dimarahi Nah ini negatif Tapi kalau orang tua yang memberikan apresiasi Itu menjadi parenting yang positif bagi anak Tips yang terakhir adalah Orang tua yang konsisten Jadi antara ayah, ibu Peraturan nggak boleh berubah-berubah Antara orang tua, kakek, nenek Peraturan nggak boleh berubah-berubah Kalau peraturan berubah Anaknya yang bingung Nah dengan semuanya tadi Maka anak mendapat lingkungan yang positif Karena lingkungan itu Menjadi selain membangun perilaku karakter anak Maka kalau menurut teori Plasticity otak Jadi otak itu bisa dibentuk Maka plastis Nah lingkungan itu ikut memberikan stimulan pada otak Sehingga kalau lingkungannya positif Otaknya positif Perilakunya positif Dia lebih pintar Dia lebih pandai Nah kalau sekarang orang tua sudah mengerti hal-hal ini Mari kita bersama-sama tergabung dalam gerakan Ayah baik, ibu baik Karena ayah baik, ibu baik akan melahirkan Anak-anak yang hebat Bersama-sama kita membangun generasi baru Yang luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya